One Week Friends, berkisah tentang seorang remaja bernama Yuki yang ingin sekali berteman dengan teman sekelasnya yang bernama Kaori, diadaptasi dari komik Jepang yang berjudul Isyukan Friends. Film drama romantis anak SMA yang berdurasi 2 jam ini disutradarai oleh Shosuka Murakami dan rilis pada bulan Desember tahun 2018. Film ini diperankan oleh Haruna Kawaguchi sebagai Kaori dan Kento Yamazaki sebagai Yuki. Film yang dianggap uwu di kalangan anak SMA pada zamannya ini berhasil menjadikannya film paling romantis pada saat itu. Kisah cinta antar remaja yang bermula ketika Kaori menjadi murid pindahan di sebuah sekolah bernama SMA Midorikawa. Di sanalah ia bertemu dengan Yuki yang begitu penasaran dengan sosoknya yang dianggap misterius. Ips, sebelum dilanjutkan, ada baiknya kalian subscribe channel ini serta share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu bahwa ada channel spoiler film yang seru banget buat kalian tonton. Kala itu di sekolah Yuki dan teman-temannya sedang dilakukan pembagian kelas. Yuki melihat ada sebuah nama di mana nama tersebut merupakan nama dari sosok yang selama ini ia kagumi tertulis pada papan pengumuman. Ya, nama itu adalah Fujimiya Kaori. Gadis cantik yang pernah menolong Yuki saat buku Yuki tertinggal di kereta. Selain itu, Yuki juga pernah menemukan sebuah kartu nama perpustakaan milik salah satu murid di sekolahnya bertuliskan Fujimiya Kaori. Hari pertama selepas pembagian kelas di sekolah mereka, Yuki yang kala itu melihat Kaori sedang duduk di dalam kelas mencoba mendekati Kaori sambil mengucapkan terima kasih karena telah menolong Yuki dengan melemparkan bukunya yang hampir saja tertinggal di kereta yang ia tumpangi. Tapi tampaknya, gengs, Kaori sudah melupakan kejadian yang bagi Yuki itu merupakan kejadian yang sangat indah. Terima kasih telah menonton! Sejak saat itulah, Yuki begitu penasaran dengan sosok Kaori yang ia anggap begitu cantik dan menawan hatinya. Ia mencoba melakukan pendekatan pada Kaori mulai dengan memberikan bantuan saat di kelas mengajaknya makan bersama saat jam istirahat sekolah hingga membuat sebuah pesan di buku milik perpustakaan sambil berharap Kaori membacanya. Tampaknya sih mustahil ya, gengs. Tapi ya siapa tahu hal itu membuahkan hasil. Suatu hari, wali kelas mereka memanggil Yuki dan mengajaknya untuk bicara empat mata di ruangan guru sepulang sekolah. Gurunya berkata pada Yuki bahwa Kaori mengalami amnesia disosiatif di mana Kaori hanya memiliki batas ingatan selama satu pekan. Dan pada pekan berikutnya, Kaori akan melupakan semua kejadian yang ia alami bahkan orang-orang yang baru ia temui tepatnya pada hari Senin. Hmm, pantas aja ya, gengs. Kaori selalu menghindar dari lingkungan sekolahnya. Kayaknya Kaori takut dianggap lemot nih sama temen-temennya karena Kaori pasti lupa sama nama temen-temennya di sekolah. Namun realita yang Yuki dengar dari sang guru mengenai Kaori tak membuatnya patah semangat. Ia justru berusaha mencari jalan keluar agar Kaori bisa mengenalnya dengan baik dan menjadi temannya. Syukur-syukur bisa jadi pacarnya juga kali ya. Saat pelajaran sastra Jepang di kelasnya yang menceritakan tentang arti penting sebuah buku catatan harian dalam mengingat setiap kenangan yang pernah dilewati, akhirnya Yuki memiliki ide untuk memberikan Kaori sebuah buku catatan harian. Ya, kayak diary lah ya, gengs. Agar Kaori bisa mengingat kejadian demi kejadian setiap hari yang ia lalui. Dan seperti biasa, saat jam istirahat sekolah, Yuki menemui Kaori yang selalu menyendiri di atap gedung sekolah tengah menikmati bekal sekolahnya. Di sanalah Yuki memberikan buku dairi pada Kaori. Yuki meminta Kaori untuk mencatat kegiatannya selama sepekan di dalam buku tersebut. Lalu pada akhir pekan, mereka akan saling bertukar buku catatan harian. Kaori menolak permintaan Yuki tersebut karena Kaori sadar dengan penyakit yang ia derita. Ia tak ingin merepotkan orang-orang di sekitarnya untuk membantunya mengingat kejadian yang sudah terjadi sepekan yang lalu. Namun Yuki berkali-kali memohon pada Kaori untuk memberikan kesempatan padanya menjalin pertemanan melalui bertukar buku catatan harian. Dan Yuki meyakinkan pada Kaori bahwa ia tak merasa direpotkan sedikitpun olehnya. Meski sudah berkali-kali menolak ajakan Yuki yang ingin sekali bertukar buku catatan harian padanya dan siapa sangka gengs, ternyata finally Kaori menerima ajakan Yuki untuk bertukar buku catatan harian karena ia melihat ketulusan sikap yang ditunjukkan Yuki kepadanya setiap bertemu. Yuhuuu, Kaori lulus juga nih akhirnya. Hari-hari pun berlalu. Beberapa pekan sudah mereka lewati dengan saling bertukar buku catatan harian. Dan Kaori perlahan diajak oleh Yuki untuk mengenal teman-teman dekatnya di kelas. Ada Shugu, si cowok tampan yang doyan banget tidur di kelas dan Saki, teman Yuki sedari TK, si cewek yang aktif di kegiatan komite sekolah. Saat mereka sedang pulang sekolah bersama, Saki mengajak Yuki, Kaori, dan Shugu untuk menghadiri festival menyalakan cahaya atau menyalakan lampion yang diadakan setahun sekali di kota mereka tinggal. Mereka berempat janjian untuk pergi bersama-sama di mana saat itu Kaori dan Saki juga wanita-wanita yang hadir di sana mengenakan yukata atau kimono pakaian adat khas negara Jepang. Tahu nggak gengs, ada hal yang membuat Yuki merasa apa yang ia lakukan ternyata tidak sia-sia. Yakni ketika Kaori mengucapkan terima kasih pada Yuki. Karena sejak kehadiran Yuki, Kaori tidak lagi merasa terganggu dengan kehadiran hari Senin. Dan ia juga tak lagi merasa takut untuk mengenal orang-orang di sekitarnya. Suatu hari di kelas mereka kehadiran siswa pindahan dari Sapporo. Ia bernama Hajime Kujo. Meski bagi cewek-cewek di kelas Yuki menganggap Kujo adalah cowok yang tampan, tapi bagi saya, editor film KW yang paling tampan seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Di SMA Midorikawa, tempat mereka bersekolah akan diadakan festival sekolah pada musim gugur tahun ke-2. Di sana terpilih Shugu dan Kujo sebagai pembuat kue ala cocok tampan. Saat malam tiba, seluruh siswa-siswi di sekolah Midorikawa masih sibuk menata sekolah mereka dengan beragam ornamen yang sangat indah. Terlihat Kaori juga tak kalah sibuk kala itu. Di tengah kesibukannya, Saki datang menemunya dan bertanya beberapa hal termasuk perasaannya pada Yuki. Kaori pun menjawab bahwa baginya Yuki adalah teman yang begitu berharga. Dengan perasaan yang tampaknya si Saki cemburu dengan jawaban Kaori tersebut, Saki pergi meninggalkan Kaori dan ternyata sudah ada Yuki yang nguping pembicaraan mereka dari tadi. Tentu saja, ungkapan hati dari Kaori tadi membuat Yuki berbunga-bunga dan salah tingkah. Sehingga, tanpa sengaja, ia menjatuhkan domino raksasa yang sudah tersusun rapi di halaman sekolah mereka. Karena kekacauan yang terjadi itu, Yuki mengajak Kaori untuk pergi dari tempat tersebut dan bersembunyi di perpustakaan sekolah. Di perpustakaan, tidak terjadi apa-apa gengs. Mereka hanya saling mengingat kejadian di mana di perpustakaan sekolah itulah tempat mereka pertama kali bertemu. Saat keadaan sudah cukup tenang, mereka keluar dari perpustakaan namun Shugu mendapati mereka yang sedang asik jalan berdua tanpa banyak bicara langsung aja nih si Yuki dibawa oleh Shugu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menjatuhkan domino raksasa tadi. Kaori pun harus balik ke tempat kegiatan mereka tadi seorang diri. Tapi tiba-tiba dari balik tembok muncul sosok Kujo yang sepertinya dari tadi mengikutinya gengs. Kujo mengingatkan kembali kisah yang sudah beberapa tahun berlalu. Di sana Kujo berkata bahwa Kaori merupakan seorang penghianat dan ternyata dahulu antara Kaori dan Kujo sempat terjalin hubungan yang melibatkan perasaan satu sama lain. Mendadak Kaori teringat dengan kisah yang sempat terjadi kala itu dan tak lama ia merasakan kepalanya begitu sakit sehingga membuatnya terjatuh. Yuki pun datang dan segera membantunya. Keesokan harinya SMA Midorikawa tampak begitu ramai dengan berbagai kegiatan festival sekolah. Ketika sedang menikmati kegiatan yang seru di sekolah mereka Yuki melihat seorang wanita yang tampaknya tak asing baginya. Ya wanita tersebut ternyata Kondo Mayu sahabat Kaori saat duduk di sekolah SMP. Di sana Mayu juga melihat Kujo yang ternyata satu sekolah dengan Kaori. Mayu sengaja datang ke sekolah Kaori karena ingin mengatakan sesuatu yang begitu penting sekaligus meminta maaf pada Kaori. Yuki segera menemui Kaori yang sedang sibuk dengan kegiatan festival sekolah. Yuki berkata pada Kaori bahwa ia kedatangan teman SMP-nya yaitu Mayu. Kondo Mayu yang ingin menemuinya karena sesuatu hal dengan tampang bingung entah karena mengenal sosok Mayu sebagai masa lalunya atau karena memang tak ingat sama sekali akhirnya Kaori membolehkan Mayu untuk bertemu dengannya. Disanalah kisah sesungguhnya terungkap. Mayu mengatakan bahwa hilangnya ingatan Kaori disebabkan oleh dirinya yang dipicu karena Koju harus pindah sekolah ke Hokkaido kala itu. Kujo sebagai cowok favorit di sekolahnya tentu membuat siswi-siswi di sekolah SMP mereka begitu kehilangan termasuk Kaori. Kaori yang waktu itu menyukai Kujo secara diam ternyata perasaannya disambut oleh Kujo yang juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Kujo mengungkapkan perasaannya yang telah lama ia pendam pada Kaori. Ketika Kaori dan Kujo janjian di suatu malam tepatnya kita sebut sajalah pasar malam ya gengs. Ternyata di sana juga terlihat teman-temannya Kaori termasuk Mayu sahabatnya sedang berjalan-jalan. Ketiga temannya itu melihat sosok Kujo sedang berdiri di ujung jalan seperti tengah menunggu seseorang dan tak jauh dari tempat Kujo berdiri terlihat Kaori sedang jalan sedikit terburu-buru. Teman-teman Kaori yang melihatnya segera menghadangnya dan menghalangi Kaori untuk bertemu dengan Kujo. Ketiga temannya itu mengatakan bahwa Kaori telah menikung mereka dan Mayu menganggap ia adalah sosok yang telah menghianati sahabatnya sendiri. Kaori dengan kepolosannya merasa hal itu tidaklah benar. Ia akhirnya bergegas balik untuk pulang dan tak jadi menemui Kujo. Namun karena kekalutannya setelah mendapat bulian dari teman-temannya itu membuat Kaori tak berhati-hati ketika hendak menyeberang jalan. Kaori ditabrak oleh sebuah mobil yang melintas cepat-tepat di depannya. Ia mengalami kecelakaan dan trauma cukup parah yang akhirnya membuat Kaori mengalami amnesia disosiatif. Yuki melihat mimik wajah Kaori yang berubah menjadi sedih serta bingung setelah mendengar cerita dari Mayu berusaha menenangkan Kaori saat itu juga. Sementara Kaori perlahan mengingat kejadian demi kejadian saat itu. Dan justru ia malah menyalahkan dirinya sendiri karena telah melupakan Kujou. Yuki sadar bahwa perasaan Kaori terhadap Kujou sangatlah menjalan. Yuki akhirnya mengalah dan mengatakan pada Kujou bahwa Kaori telah mengingatnya kembali. Sebagai sahabat Shugo yang melihat Yuki bertindak aneh justru merasa kasihan padanya. Shugo berkata pada Yuki untuk tak membohongi dirinya sendiri dengan perasaan yang saat ini ia rasakan. Yuki pun mengaku bahwa ia harus merelakan dirinya untuk dilupakan oleh Kaori. Mengingat Kaori yang telah kembali mengenal Kujou di mana Kaori pernah berjanji bahwa ia tak akan pernah melupakan Kujou. Demi memutuskan harapannya pada Kaori yang ia anggap begitu spesial, Yuki membakar buku catatan harian mereka dan Yuki tak kuat menahan tangisnya. Setelah kejadian itu tibalah musim dingin tahun kedua. Yuki masih dengan kesendiriannya. Selama ini ia hanya bisa menetap Kaori dari kejauhan. Perasaan yang ia pendam hanya bisa ia curahkan melalui tulisan dan cerita komik yang ia tulis di sebuah buku yang ia pinjam dari perpustakaan. Hari-hari yang biasanya ia lalui bersama-sama dengan Kaori kini berganti dengan pemandangan Kaori yang selalu menghabiskan waktu bersama Kujou, teman SMP-nya. Sementara Saki, sahabat Yuki justru senantiasa memperhatikannya yang sedang mengalami patah hati hebat itu. Saki berusaha menenangkan Yuki dan ada buat Yuki karena sebenarnya Saki sudah menyimpan perasaan suka pada Yuki cukup lama. Akan tetapi Yuki tak pernah membalas perasaan Saki sedikitpun karena Yuki hanya menaruh perasaan dan harapan pada Kaori. Hingga setahun berlalu waktu kelulusan pun tiba. Sekolah-sekolah di Jepang memiliki kebiasaan untuk saling bertukar pesan dan kesan antar teman-teman atau murid ke guru. Kaori terlihat sedang berbincang dan memberikan ucapan terima kasih pada guru kelasnya. Sementara Kujou sibuk meladeni siswi-siswi yang terkagum-kagum dengan ketampanannya dan Yuki masih setia menunggu Kaori untuk meluangkan waktunya menuliskan pesan dan kesan di buku kelulusan miliknya. Saat sedang saling bertukar catatan sesekali Yuki memperhatikan wajah wanita yang begitu ia sukai itu. Ia juga melihat Kaori masih menyimpan pena berwarna pink yang dulu pernah ia berikan pada wanita anggun itu. Setelah bertukar pesan selesai Kaori pergi meninggalkannya ditemani oleh Kujou sang pacar. Eh, dia udah pacaran kali ya? Mereka pun bergegas pulang namun saat hendak meninjalkan sekolah tiba-tiba Kaori mendapat panggilan dari perpustakaan sekolah dan memintanya untuk ke sana. Ternyata pada catatan perpustakaan sekolah Kaori masih mempunyai satu buku catatan yang berjudul Sajak Perancis yang dipinjamnya dan belum dikembalikan. Kaori tak merasa pernah meminjam buku dari perpustakaan tetapi tiba-tiba sosok Yuki muncul sambil membawa sebuah buku tebal dan meminta maaf pada petugas perpustakaan karena buku Sajak Perancis tersebut sebenarnya dipinjam oleh Yuki dengan memakai kartu perpustakaan milik Kaori. Ketika petugas perpustakaan memeriksa kelayakan buku yang dipinjam itu sang petugas melihat banyak sekali coretan berupa gambar yang sangat bagus. Kemudian Kaori memperhatikan gambar-gambar Ia teringat dengan segala kisah yang pernah ia lalui bersama Yuki mulai dari awal perjumpaannya dengan Yuki di perpustakaan sekolah Yuki yang berkali-kali mendekatinya untuk diajak berkenalan dan di kalong hujan sepulang sekolah Yuki dengan senantiasa meminjamkan payungnya agar Kaori tak kehujanan Ia juga teringat bekal makanan Yuki yang terjatuh saat Yuki berusaha mengejar Kaori untuk mau makan bersama dengannya hingga Yuki bertukar buku catatan harian setiap akhir pekan semua kembali diingat oleh Kaori ia tampak menyesali perbuatannya mengapa selama ini ia bisa melupakan hal-hal penting bersama Yuki segera ia meninggalkan Kujo sang pacar dan berlari mencari Yuki ke seluruh sudut sekolah Kaori tak menemukan Yuki hingga di ujung keputus asaannya dalam pencariannya ia teringat bahwa dulu ia dan Yuki sering menghabiskan waktu bersama di atap gedung sekolah Kaori segera berlari menuju atap gedung dan akhirnya ia menemukan Yuki di sana tengah menyendiri ia pun berteriak memanggil Yuki ia pun menuju Kaori Kaori meminta maaf padanya karena telah melupakannya selama ini dan kali ini Kaori yang menyodorkan tangannya pada Yuki sambil berkata kumohon jadilah temanku dengan rasa bahagia dan penuh haru Yuki pun menerima permintaan Kaori sambil menyambut tangan Kaori harapan Yuki yang sempat pupus kini telah berbuah manis dan menjadi kenyataan untuk bisa kembali dekat dan berteman dengan Kaori so sweet banget ya Yuki perjuangannya dalam mendapatkan cinta dan perhatian dari seorang wanita yang ia sukai benar-benar perlu diacungi jempol ia tak mudah menyerah meski sempat diabaikan hingga mereka kelulusan siapa nih diantara kalian yang pernah bertahun-tahun saya doain semoga perasaan kalian disambut hangat oleh orang yang kalian kagumi dalam diam itu ya sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye